Buat tapping hearts gitu, memang. Di sana aku lagi mau ke salah satu tempat wisata. Itu kalau nggak salah dua crystal gue, eh, dua crystal gitu namanya. Dan aku melihat banyak banget sampah di mana-mana gitu. Jadi pas aku melihat itu, aku memang di mobil udah siapin karung beras. Dan setelah itu aku sama temen-temen ngumpulin aja gitu. Dan akhirnya di komunitas di sekitarnya malah ngikutin gitu loh. Jadi mungkin salah satunya itu bisa menjadi contoh sih. Jadi mungkin untuk kalian semua siapa tau lagi traveling kemana, Mungkin menjadikan itu seperti kebiasaan. Itu mungkin bisa dicontoh sama orang lain gitu. Jadi first time Kak Kelly bawa karung gitu, nyiapin? Sebenernya udah beberapa kali sih. Jadi memang kadang kalau kita lagi di laut, Atau mungkin yang kayak tadi Hemish juga sering lagi free diving atau apa, Ada sampah plastiknya dipungutin juga gitu. Sama sih aku juga seperti itu, diving atau kemanapun lah. Kalau lagi triathlon atau kemanapun tempat wisata, Aku ngeliat, karena sangat sedih ya tempat wisata, maksudnya banyak sampah gitu kan. Harusnya kita sebagai orang Indonesia cinta juga gitu kan. Maksudnya nggak cinta lingkungan yang sehat gitu kan. Jadi punya situ situ sih, gimana ini hak yang karungan. Ada tempatnya gimana mereka biasanya uang sampah gitu. Jadi kita taruh kemarin itu di truk-truk gitu sih. Terus mereka ngirim ke memang tempatnya yang harus buat sampah. Tuh sih. Tuh sih. Tuh sih.